Kesini jalannya, Polengnen berbisik sambil menarik tangan tiang liong yang digandengnya. Mereka menyusup di antara pohon-pohon kecil, setengah merunduk dan mendaki naik lereng gunung itu. Sekeliling puncak terjaga kuat, hanya bagian ini yang tidak terjaga karena sukar dilewati. Setelah berbisik demikian, karena muka mereka saling berdekatan, Polengnen merangkul leher dan mencium. Sudah, bukan saatnya bersenang-senang tiang liong mencela sambil menjauhkan mukanya. Polengnen menarik napas panjang. Liong Koko, bisiknya dengan suara mesra dan manja, aku, aku cinta padamu, selamanya aku tak ingin berpisah dari sampingmu. Huh, cukuplah. Kita bertemu dan bersenang-senang, cukup sudah. Kau berjanji untuk membantuku menolong Siang Kui, Siang Hui, dan Hon Ki. Jalan hidup kita bersimpang, setelah selesai tugasku, kita berpisah sebagai sahabat. Tapi, cukup sudah. Tidak ada cinta di antara kita, tidak ada kecocokan dalam jalan hidup. Asal kelab kita tidak saling bertentangan dalam jalan hidup masing-masing, hatiku akan lega. Nah, kemana sekarang jalannya? Wajah yang cantik itu menjadi muram, mulutnya yang tadinya tersenyum bahagia itu kini menjadi pahit. Aku tahu, aku harus tahu diri. Polenging menahan isap yang keluar dari dalam dada, kemudian menudingkan telunjuknya ke depan. Lewat lereng berbatu-batu itu dan kita akan berada di wilayah kediaman mereka. Lihat itu sungai Nuki yang sudah tampak. Kiyang Leong memandang ke kanan yang ditunjuk wanita itu. Di bawah sana tampak air sungai yang berliku-liku berwarna putih, dan di sebelah depan, masih remang-remang di senjahari itu, tampak puncak kau likungsan yang menjadi markas para pendekat jubah merah. Di sanalah kedua orang gadis dan adik mereka ditawan dan diam-diam. Kiyang Leong berdoa semoga tiga orang itu masih dalam keadaan selamat. Tiba-tiba Polengnen memegang lengannya. SST, Koko, lihat. Tempat mereka berdiri merupakan lereng yang tinggi dan dari situ mereka dapat melihat pemandangan terbuka di sebelah timur gunung kau likungsan. Kiyang Leong dapat melihat serombongan orang mendaki bukit itu, gerakan mereka cepat dan tangkas dan di tengah-tengah rombongan terdapat dua buah kereta tahanan yang didorong-dorong naik. Polengnen mengeluarkan suara melengking tinggi, mengagetkan Kiyang Leong. Pemuda itu memegang lengannya rat-rat dan mementak lirih. Apa yang kau lakukan? Aku memberi peringatan kepada para penjaga dan semua yang berada di atas. Eh, apa maksudmu? Bukankah hal itu membuat mereka siap dan akan menyukarkan aku menolong anak-anak mendi yang paman busin? Polenging menggeleng kepalanya. Sebaliknya malah. Jika para penjaga melihat rombongan orang asing itu tentu mereka akan turun dan semua perhatian akan dicurahkan terhadap rombongan itu. Di dalam keributan, apalagi di waktu malam, penjagaan di atas menjadi kurang diperhatikan dan kau dapat bergerak leluasa. Kiyang Leong mengangguk-angguk dan melepaskan lengan gadis itu. Marilah kita lanjutkan perjalanan ke atas. Polenging menggeleng kepalanya. Jangan, kau menanti di sini sampai gelap. Aku harus pergi dulu. Kembali tangan pemuda ini memegang lengannya. Leng In, apa sebetulnya kehendakmu? Pertanyaan ini disertai pandang mata penuh selidik dan curiga. Air, Leong Koko, kau masih belum percaya kepadaku? Kepada orang lain, mungkin aku akan melakukan pengkhianatan atau aku akan membunuhnya, habis perkara. Akan tetapi tidak mungkin terhadapmu. Kau tahu, setelah aku mengeluarkan suaraku tadi, guruku dan yang lain-lain akan tahu bahwa aku telah datang. Kalau aku tidak lekas-lekas menemui mereka, apa kau kira mereka takkan menjadi curiga? Aku harus segera naik ke sana, dan akan kuusahakan agar mereka semua turun puncak menghadapi rombongan. Kalau sudah gelap, kau boleh merayap terus, melalui lereng berbatu itu. Kemudian setelah kau melihat bangunan-bangunan di puncak, carilah bangunan yang paling besar di tengah. Di sanalah dua orang gadis itu ditawan, sedangkan adik mereka itu ditawan dalam bangunan di samping kanannya, tempat tinggal guruku. Kurasa hanya penjaga-penjaga lemah saja yang akan menghalangimu. Maafkanlah kecurigaanku tadi, Lengen. Baiklah aku menurut petunjukmu. Polengen tiba-tiba merangkulnya. Koko, kau, kau takkan melupakan Polengen, bukan? Ki yang liong menggeleng kepalanya, akan tetapi lalu menyambung lirih. Aku akan tetap mengenangmu sebagai sahabat, kecuali, kecuali kalau kelak kita saling jumpa dalam keadaan lain. Kalau jalan kita bersimpang, terpaksa aku menentang kau dan burumu. Polengen terisak, melepaskan rangkulannya lalu lari ke depan menuju ke puncak. Gadis yang hebat, Ki yang liong berkata seorang diri. Saya yang terjerumus menjadi murid iblis bertina itu. Ia duduk terlindung pohon-pohon kecil dan dari tempat ia duduk, ia dapat memandang ke bawah, ke sebelah timur. Dari tempat ia berada, ia tak dapat melihat siapa adanya rombongan orang yang gerakannya tangkas itu, juga tidak tahu siapa yang berada di dalam dua buah kerangkeng tahanan. Akan tetapi ia mengenal kakek yang kurus, yang berjalan di depan rombongan itu. Kakek itu menggendong bambu di punggung, pinggangnya dilingkari dompet-dompet tempat senjata-senjata rahasianya yang aneh. Kakek itu adalah Siao bin Lomo. Teringat akan ini, Ki yang liong terkejut dan ia mengerahkan ketajaman pandang matanya untuk menembus cuaca senjaya remang-remang untuk melihat lebih jelas siapa yang berada di dalam kereta kerangkeng itu. Tidak tampak jelas, namun hatinya bergebar. Siapa mereka? Ada dua orang dalam dua buah kerangkeng itu. Ki yang liong tak dapat menduga bahwa yang berada di dalam kereta kerangkeng itu, yang seorang adalah mutiara hitam. Memang, Kwe Ilan dan Ye U Siang Ki yang berada di dalam kereta kerangkeng itu. Rombongan itu adalah orang-orang Tian Liong Pang yang dipimpin oleh Cap Ji Liong. Setelah mereka ini herhasil menawan Ye U Siang Ki dan Kwe Ilan, mereka lalu melanjutkan perjalanan seperti yang telah diperintahkan oleh Siao bin Lomo, ke gunung Ka Woli Kung San. Di kaki gunung ini Siao bin Lomo telah menanti dan betul saja seperti dugaan Ma Kiu dan adik-adiknya, kakek ini menjadi gembira sekali melihat dua orang tawanan itu. Yang seorang ketua Hong Sim Kaipang. Bagus, bagus. Hahaha, tentu akan kecut muka Butek Siu Lem Si Ban Chi melihat betapa musuh mudanya terjatuh ke tanganku. Ini merupakan sebuah jasa yang mengangkat aku lebih tinggi daripadanya, memungkinkan aku menjadi orang pertama dari Butek Ngerosian. Dan gadis ini? Mutiara hitam? Hahaha, dia cantik. Ku dengar Bolek Chow Wisu paling suka gadis cantik, kebetulan sekali karena aku tidak membawa oleh-oleh untuknya. Hadiah seperti ini tentu akan menyenangkan pemimpin orang-orang H.S.I.S. ya. Hahaha. Demikianlah, dengan Girang Siaw Bin Loma lalu memimpin Cap Jiliong dan beberapa orang pentolan perampok dan bajak yang menjadi anak buahnya untuk mengunjungi pimpinan pendekta Jubah Merah, yaitu Bolek Chow Wisu, karena ia sudah mendengar akan sepak terjang pendekta itu yang sudah membasmi Beng Kau dan ingin bersahabat untuk memperkuat kedudukannya. Tokoh yang sudah berhasil membunuh Beng Kau patut dijadikan sahabat kalau dapat ditarik untuk menguntungkan kedudukannya, sebaliknya bila perlu juga patut dibasmi kalau membahayakan. Dibantu oleh Cap Jiliong dari Tian Liong Pang dan para kepala bajak dan rampok, tentu saja ia tidak takut menghadapinya andai kata Bolek Chow Wisu memperlihatkan sikap tidak bersahabat. Siaw Bin Loma yang belum mengenal watak Bolek Chow Wisu dan para pendekta Jubah Merah dari Tibet juga tidak menduga bahwa di situ terdapat pula siang emosini, orang terakhir Tian Telio Kwei. Dengan hati besar ia memimpin rombongannya mendaki lareng Gunung Kau Likungsan. Akan tetapi ketika rombongan tiba di padang rumput yang berada di lareng itu, hari sudah mulai gelap. Karena tidak mengenal daerah ini, Siaw Bin Loma memerintahkan rombongannya berhenti. Besok kita lanjutkan pendakian ke puncak, katanya. Akan tetapi keadaan yang sunyi dan aman itu segera terganggu oleh suara lengking tinggi yang datangnya dari bawah puncak, lengking aneh yang mengingatkan Siaw Bin Loma akan wanita muda yang pernah datang menemui para tokoh Butek Ngero Sian di puncak Chang Leong San. Lengking gadis baju merah yang mengaku sebagai murid siang emosini. Salahkah pendengarannya? Akan tetapi kakek ini tidak sempat memikirkan hal itu karena tiba-tiba terdengar pekek kesakitan dan kemarahan di antara anak buahnya. Di antara sinarobor yang dipasang anak buahnya, ia melihat beberapa orang perampok roboh dan kini tampaklah olehnya hujan anak panah menyerang mereka. Siaw Bin Loma kaget sekali. Ia melompat ke depan, menyampok anak-anak panah yang menyambar ke arahnya, mengerahkan hikang dan berseru keras. Tahan anak panah. Di sini aku, Siaw Bin Loma, seorang di antara Butek Ngero Sian, memimpin Cap Ji Leong dari Tian Leong Pang dan orang-orang gagah dari hutan sungai, bermaksud mengunjungi Bawilek Chowusu pemimpin pasukan HSI Sia. Suara Siaw Bin Loma amat nyaring dan bergema di empat penjuru. Seketika terhentilah hujan anak panah dan tiba-tiba tampak api obor yang banyak sekali menerangi tempat itu. Muncul puluhan orang pasukan HSI Sia, pasukan panah yang dipimpin oleh belasan orang Hwesyo berjubah merah yang berwajah kering. Tempat itu sudah terkurung. Seorang di antara mereka, pendeta jubah merah, melangkah maju dan berkata kepada Siaw Bin Loma, suaranya parau besar dan logatnya kaku. Nama Siaw Bin Loma sudah terkenal, akan tetapi belum cukup besar untuk berlancang datang membawa anak buah ke wilayah kami tanpa izin. Apakah gerangan niat yang dikandung di hati Siaw Bin Loma dan anak buahnya? Hahaha, bagus sekali kalau orang telah mendengar nama besar Siaw Bin Loma. Kalau kami datang dengan maksud hati buruk, tentu tidak datang secara terang-terangan. Aku datang dengan hati terbuka, ingin bersahabat dengan Bu Wilek Chow Wisu dan membawa hadiah darah jelita untuk Chow Wisu. Tidak ada perintah dari Chow Wisu untuk menerima tamu. Kalau ada hadiah boleh serahkan kepada kami, dan selanjutnya kami harap Siaw Bin Loma dan anak buahnya suka meninggalkan gunung sebagai sahabat. Hahaha, para pendeta Tibet benar-benar tidak memandang macu kepada Siaw Bin Loma. Akan tetapi karena kedatanganku memang bukan berniat buruk, biarlah kalian boleh membawa gadis jelita yang menjadi tawanan di dalam kerangkeng itu untuk dipersembahkan kepada Bu Wilek Chow Wisu diiringi hormatku. Juga harap disampaikan bahwa aku Siaw Bin Loma mohon berjumpa besok pagi. Pendeta jubah merah itu kelihatan ragu-ragu. Betapapun juga, ia tidak berani memandang ringan Siaw Bin Loma yang namanya sudah hamat terkenal sebagai seorang tokoh sakti dan agaknya permintaannya ini cukup pantas untuk dipertimbangkan. Kalau ia pergi menghadap Bu Wilek Chow Wisu, menyampaikan persembahan berupa seorang gadis muda cantik yang memang ia tahu menjadi kesukaan ketuanya dan mohon persetujuannya menerima permintaan Siaw Bin Loma yang sudah merendahkan diri untuk menghadap, agaknya ketuanya takkan marah. Hem, asal Ciam Pua suka berjanji akan menjaga agar anak buahmu tidak menimbulkan kekacauan dan tidak pergi dari tempat ini, agaknya kami akan dapat menerima permintaan yang layak ini, katanya dan ia pun sudah menyebut Ciam Pua kepada Siaw Bin Loma sebagai tanda bahwa ia mengakui kakek itu sebagai seorang sakti. Lega hati Siaw Bin Loma. Setelah melakukan perjalanan jauh tentu saja ia cukup cerdik dan sabar untuk mengalah dan sedikit merendah terhadap pemimpin pendeta-pendeta Tibet yang sekaligus juga merupakan pimpinan bala tentara HSI Sia yang kuat itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan keras yang didahului dengan lengkingan tinggi. Tidak mungkin. Para losuhu jangan kena dikelabui oleh kakek kurus kering yang jahat ini. Namanya Siaw Bin Loma, mukanya tersenyum-senyum akan tetapi hatinya busuk dan palsu. Siaw Bin Loma terbelalak memandang dengan penuh kemarahan. Ternyata yang muncul adalah gadis berpakaian merah, murid Sia yang emosini yang bernama Polengen. Tampak cantik dan gagah di bawah sinar banyak obor, tangannya memegang pedang dan rambutnya yang hanya tinggal separuh itu tergantung di depan dada. Poconio, nonapo, apakah yang kau maksudkan dengan ucapan itu? Tanya Hosyo tinggi besar muka merah. Maksudku, dia ini adalah orang jahat yang tidak mempunyai niat baik. Kalau berniat baik, masa ia membawa-bawa pasukan? Nah, para losuhu dengar baik-baik, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Setelah berkata demikian, Polengeng melangkah maju mendekati Siaw Bin Loma sambil menudingkan pedangnya ke arah hidung kakek itu. Heh, Siaw Bin Loma, kalau kau benar-benar sebagai seorang tokoh besar dan maksud kedatanganmu baik-baik, tentu kau akan menjawab semua pertanyaanku dengan sebenar dan sejujurnya. Bukankah engkau pernah bertemu dengan aku? Benar, pernah aku melihat nona di Chiang Leong San, jawab Siaw Bin Loma, sedikit pun tidak khawatir karena ia memang tidak tahu akan hubungan guru nona ini dengan Bo Wilek Chow Su. Bagus, engkau ternyata masih cukup berani untuk menjawab sebetulnya. Bukankah engkau bersama dengan Tai Lek Kowong, Butek Siulem, Jin Cham Hoa Ong, dan seorang tokoh lain lagi membentuk apa yang kalian sebut Butek Ngerosian? Siaw Bin Loma mengangguk-angguk bangga. Memang benar dan akulah orang pertamanya. Bagus. Sekarang katakan, ketika aku muncul di sana mewakili guruku untuk menghadiri pertemuan puncak, engkau melihat Butek Siulem menangkapku dan menghinaku, menghina nama baik guruku dan hampir membunuhku. Betulkah? Dan engkau sama sekali tidak mencampuri urusan itu malah engkau lalu pergi, betul? Siaw Bin Loma masih tidak mengerti apa artinya semua itu dan apa hubungan dengan Bu Wilek Chowisus serta para Hoseo Jubah Merah ini. Namun sebagai seorang cerdik, kini melihat munculnya Poleng Nen di antara para Hoseo Jubah Merah, ia dapat menduga tentu ada hubungan baik di antara mereka itu. Maka ia lalu menjawab. Yang menghinamu adalah Butek Siulem, tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Bagus, tidak ada sangkut pautnya kau bilang. Akan tetapi kau tadi mengaku bahwa Butek Siulem adalah sekutumu, saudaramu dalam kelompok Butek Ngerosian. Engkau melihat guruku diperhina nama baiknya tanpa bilang apa-apa, melihat aku hampir dibunuh kau pun tidak bilang apa-apa, sekarang masih berani bilang kau datang dengan maksud baik. Eh eh, apa sangkut pautnya dirimu atau gurumu dengan kunjunganku pada Bo Wilek Chowisus? Aku, tutup mulutmu. Engkau tentu datang sebagai pembela bengkau setelah berkata demikian, serta merta Poleng Nen lalu menerjang maju, menyerang Siobin Lomo dengan pedangnya yang bergerak cepat seperti kilat menyambar. Namun dengan mudah sekali Siobin Lomo miringkan tubuh mengelak, bahkan sekali tangannya diulur ke depan, hampir saja gagang pedang di tangan Poleng Nen dapat dirampasnya. Gadis itu berseru kaget dan meloncat mundur. Sementara itu, para hosyo jubah merah yang mendengar betapa kakek ini berani menghina nama baik Siobin Lomo tertawa bergelak dan kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak dengan ilmu silatnya yang dasyat dan aneh. Dua orang hosyo yang ilmunya tinggi, setingkat dengan ilmu Poleng Nen, kena ditendang mencelat. Ada puncap Jiliong tokoh-tokoh Tian Liong Pang, para ketua bajak dan rampok, yang melihat betapa datuk mereka diserang dan dikeroyok, segera berteriak marah dan menyerbu, diikuti anak buah mereka. Demikian pula dari pihak anak buah para pendeta, yaitu orang haesih sia yang berani dan liar, sambil mengeluarkan teriakan lantang lalu maju menggerakan senjata masing-masing. Terjadilah perang kecil yang dasyat dan seru di antara sinar-sinar obor. Di bawah pimpinan Xiao Bin Lomo yang sakti, Cep Jiliong mengamuk hebat dan tentu akan banyak jatuh korban di tangan Xiao Bin Lomo dan 12 orang naga itu kalau saja Xiao Bin Lomo yang cerdik tidak cepat berseru nyaring. Hajar kerbau-kerbau dungu ini, akan tetapi jangan bunuh mereka. Inilah sebabnya maka orang-orang haesih sia yang roboh, juga beberapa orang huasyo jubah merah, hanya terluka saja dan tidak sampai tewas. Melihat hebatnya sepak terjang para penyerbu, seorang huasyo jubah merah cepat-cepat lari naik seperti terbang cepatnya, membuat pelaporan kepada Bawu Lek Chowusu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Bawu Lek Chowusu yang sedang bersenang-senang dengan Xiang Mawusin Ni di dalam kamar iblis betina ini, segera lari keluar ditemani Xiang Mawusin Ni. Kwe Ilan yang terkurung dalam kerangkeng tidak luka parah seperti Yeu Xiang Ki yang sampai lama berada dalam keadaan pingsan. Ketika sadar dan mendapatkan kedua tangannya terbelanggu, demikian pula pada kedua kakinya, dan ia meringkuk di dalam kerangkeng, Kwe Ilan cepat bangkit dan meneliti keadaannya. Ia melihat Xiang Ki yang masih pingsan berada dalam kerangkeng lain, tak jauh dari kerangkeng yang mengurung dirinya, didorong-dorong oleh beberapa orang, dan dijaga oleh Cap Ji Leong. Sekarang tahulah Kwe Ilan mengapa Xiang Ki mendesaknya untuk melarikan diri. Pemuda itu ternyata benar. Kalau ia menurut nasihatnya dan membebaskan diri, biarpun Xiang Ki menjadi tawanan, namun ia sendiri masih bebas dan tentu akan dapat mencari akal untuk menolong Xiang Ki. Akan tetapi, segala hal telah terlanjur, kini ia sendiri tertawan sehingga tidak saja Xiang Ki tak dapat ditolong bahkan keselamatannya sendiri terancam malapetaka hebat. Kwe Ilan meneliti tubuhnya. Tidak terluka parah. Juga belenggu pada kaki tangannya, kalau ia mau dapat ia patahkan. Namun kerangkeng itu cukup kuat, dan terutama sekali di sekeliling kerangkeng terdapat tokoh-tokoh Cap Ji Leong. Tidak ada harapan baginya untuk meloloskan diri pada waktu itu. Saking jengkelnya, Kwe Ilan lalu memaki-maki di sepanjang jalan. Ia amat marah, akan tetapi pengalaman ini membuat ia bertambah kecerdikannya dan ia tidak mau melepaskan atau mematahkan belenggu kaki tangannya pada saat itu karena maklum bahwa hal ini akan percuma saja. Pedang Xiang Mok Kiam dan jarum hijau dalam kantung telah dirampas musuh dan di sekeliling kerangkeng terdapat Cap Ji Leong yang kosen ditambah banyak kepala bajak dan rampok. Ia menanti kesempatan dan saat baik untuk dapat meloloskan diri dengan berhasil sambil menolong Yeu Siang Ki. Akan tetapi, alangkah kaget dan kecewa hatinya ketika di kaki gunung Kau Likungsan, rombongan orang Tian Leong Pang ini bertemu dengan Xiao Bin Lomo yang agaknya memang sudah menanti di situ. Dengan adanya kaget ini, lenyaplah harapannya untuk dapat membebaskan diri. K.W. Ilan tadinya sudah merasa putus asa dan sudah mengambil keputusan untuk memerontak malam hari itu, nekat mengadu nyawa. Maka dapat dibayangkan betapa tegang dan gembira hatinya ketika ia melihat munculnya kesempatan yang baik sekali, yaitu pada waktu para pendekta jubah merah yang didahului oleh Polengin menyerang Xiao Bin Lomo dan anak buahnya. K.W. Ilan segera mengenal Polengin dan begitu pertempuran dimulai diam-diam ia mengerahkan sinkangnya. Setelah beberapa kali membetot dan menarik, putuslah belanggu kedua tangannya. Tanpa banyak kesukaran ia membebaskan kedua kakinya. Seorang di antara kepala rampok yang ditugaskan menjaga kedua kerangkeng berseru kaget dan cepat menghampiri kerangkeng K.W. Ilan. Namun tiba-tiba lengan tangan K.W. Ilan menyambar dari dalam kerangkeng dan taut-tau rampok itu sudah tercengkeram lengannya, ditarik ke kerangkeng dan sebelum orang itu mampu berteriak, nyawanya sudah meninggalkan raganya karena pukulan siang Tok Chiang yang amat dasyat dari tangan kiri K.W. Ilan. Penjaga kerangkeng semua ada tujuh orang. Enam orang yang lain melihat betapa temannya tewas, cepat maju mengurung kerangkeng K.W. Ilan dengan tombak di tangan. Biarpun K.W. Ilan berkepandayan tinggi, namun bertangan kosong menghadapi ancaman tombak dari enam penjuru ini, sedangkan dirinya masih dikurung di dalam kerangkeng, amat berbahaya juga. Pada saat itu enam orang perampok ini tiba-tiba menjerit kesakitan dan tau-tau roboh bergulingan. K.W. Ilan hanya melihat sinar menyambar, sinar halus. Akan tetapi alangkah heran dan kagetnya ketika melihat betapa muka seorang di antara perampok yang diterangi sinar roboh menjadi hijau ketika orang ini roboh. Itulah tanda bahwa dia terkena racun hijau dari senjata rahasia jarum. Jarum hijau, seperti senjata rahasianya yang kantungnya bersama pedang siang bok yang kini dipegang seorang di antara para perampok. Kini ia akan melihat orang yang telah membunuhi Hwasyo-Hwasyo dalam kelenteng mempergunakan jarum-jarum hijau. K.W. Ilan terkejut ketika dua orang berkelebat datang mendekati kerangkeng. Yang seorang adalah laki-laki tua berjenggot, pakaiannya sederhana, usianya tentu sudah 60 tahun. Tubuhnya kecil kurus, sepasang matanya bersinar lembut, punggungnya membawa pundi-pundi. Orang kedua adalah seorang gadis amat cantik, senyumnya manis, rambutnya digelung ke atas, usianya sebaya dengannya. Kedua orang ini memegang sebatang pedang dan di pinggang gadis itu terdapat sebuah kantong kulit. Agaknya gadis itulah yang tadi melepaskan jarum-jarum hijau yang merobohkan para penjaga kerangkeng. K.W. Ilan mengerahkan tenaganya, menghantam kerangkengnya sehingga terdengar suara keras dan jebolah kerangkeng itu. Engkau hebat sekali, adik manis kata gadis itu melihat kera K.W. Ilan menjebol kerangkengnya. Akan tetapi sambil berkata demikian ia menggunakan pedangnya untuk dibabatkan ke arah kerangkeng yang mengurung tubuh Yeu Siangki. Jangan ganggu diak K.W. Ilan menyambar cepat, mengirim pukulan Siang-Peluk Chiang ke arah gadis cantik itu. Hebat sekali serangannya dan karena hal ini ia lakukan dari belakang selagi gadis itu membabatkan pedangnya ke arah kerangkeng, maka tentu serangannya akan mengenai sasaran. Des tubuh K.W. Ilan terhoyung mundur dan lengannya terasa sakit. Kakek kurus yang menangkisnya itu pun terhoyung mundur dan berubah wajahnya ketika berseru, Ih, inikah Siang Tok Chiang? Keji sekali. Akan tetapi K.W. Ilan tidak mempedulkan kakek ini karena perhatiannya tertuju kepada keselamatan Yeu Siangki yang ia sangka akan dicelakakan gadis cantik itu. Ketika ia membalikan tubuh memandang, ternyata dugaannya keliru karena kini gadis itu telah membabat putus kerangkeng dan bahkan sudah melepaskan belenggu tangan Yeu Siangki. Siapa kalian? Mau apa tanyanya gagap? Nona, kami datang menolong kalian. Selagi ada kesempatan tidak letas lari mau tunggu apa lagi? Goat Ji, anak Goat, kau jaga di belakangku, biarku gendong dia. Tanpa pedulikan K.W. Ilan lagi, laki-laki kurus itu lalu melompat ke dekat kerangkeng Siangki, menyambar tubuh pemuda itu dan memanggulnya, kemudian melompat hendak lari. Gadis cantik yang disebut Goat itu pun dengan pedang terhunus melompat di belakangnya, melindungi kakek yang menggendong pemuda itu. K.W. Ilan cepat mengambil pedang dan kantong jarumnya dari tubuh penjaga yang sudah menjadi mayat, kemudian berpaling menonton pertempuran yang berlangsung hebat. Ia melihat betapa Polengin terdesak hebat biarpun gadis ini mengeroyok Siobin Lomo dengan beberapa orang hwasyo jubah merah. Timbul keinginan hatinya untuk membantu Polengin karena dianggapnya bahwa munculnya Polengin merupakan pertolongan baginya, memuka kesempatan baginya untuk membebaskan diri. Akan tetapi ia teringat akan keselamatan Yeu Siangki. Pemuda ini dalam keadaan luka-luka parah, kini dibawa lari dua orang yang sama sekali tak dikenalnya. Bagaimana kalau pemuda itu terjatuh di tangan musuh? Berpikir demikian, tanpa banyak cakap lagi K.W. Ilan lalu melompat dan lari mengejar bayangan dua orang yang membawa lari tubuh Yeu Siangki. Tahan, senjata. Bentakan ini keras luar biasa, seakan-akan menggetarkan gunung K.W. Likungsan. Apalagi bagi anak buah Syao bin Lomo karena sambil membentak, B.W. Lekco Wicu melakukan gerakan mendorong sehingga empat orang anggota Cap Jiliong terpental dan terhuyung-huyung mundur hanya oleh hawa pukulan yang amat kuat, keluar dari dorongannya tadi. Para huwasyo jubah merah dan orang-orang H.S.I. Syao cepat menarik senjata masing-masing dan melompat mundur. Syao bin Lomo juga memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghentikan pertandingan. Mereka berdiri saling berhadapan, saling pandang di bawah sinar obor yang amat banyak. Syao bin Lomo melihat seorang huwasyo tinggi besar berkaki satu memegang sebatang tongkat kuningan yang amat besar dan berat dengan kepala tongkat berukirkan patung Buddha yang amat indah. Di dekat kakek ini berdiri seorang wanita yang amat cantik dan garang, berambut terurai ancang. Wanita ini sukar ditaksir berapa usianya, bibirnya manis tersenyum-senyum akan tetapi matanya membuat orang berdiri bulu tengkuknya karena sinar matuk itu amat keji dan ganas. Melihat wanita ini jantung Syao bin Lomo berdebar saking kagetnya karena biarpun selamanya ini belum pernah bertemu dengan wanita ini, Sekarang ia dapat menduga bahwa wanita ini tentulah Syaang Emo Wuxin Mi, seorang di antara Tiantelio KWI yang sudah terbasmi habis itu. Ia memang mendengar kabar bahwa hanya Syaang Emo Wuxin Mi seorang yang masih hidup di antara Tiantelio KWI, akan tetapi menurut berita, wanita sakti ini sudah mengasingkan diri di Pulau Kosong di Laut Selatan. Kini mengertilah Syao bin Lomo mengapa Polengnen bersekutu dengan Hosho Jubah Merah, kiranya gurunya berada di tempat ini, bersama Bawilek Chowosu. Hahaha hohoho. Terima kasih bahwa Bawilek Chowosu berkenan keluar sendiri menyambut. Sungguh merupakan kehormatan besar bagiku. Tidak kelirukah dugaanku bahwa sahabat yang perkasa ini adalah Bawilek Chowosu, pemimpin pasukan HSI Sya yang gagah berani Syao bin Lomo menegur sambil mendekati Bawilek Chowosu. Bawilek Chowosu mengerutkan alisnya yang tebal, lalu matanya menyapu keadaan di sekeliling tempat itu. Ia melihat beberapa orang anak buahnya terluka dan dirawat teman-temannya, akan tetapi tak seorang pun tewas. Ia mengangguk-angguk dan kembali memandang Syao bin Lomo sambil menggerakkan tongkat kuningan itu di depan dada, lalu berkata. Pin Cheng pernah mendengar nama besar Syao bin Lomo. Apakah Lomo mengandalkan kepandayan tidak memandang macu kepada Pin Cheng, aku, dan malam ini sengaja hendak mencoba kepandayanku? Hohohahaha. Sama sekali tidak. Salah mengerti, salah mengerti. Mana bisa aku begitu tak tahu diri membentur gunung? Aku Syao bin Lomo selamanya mengenal orang gagah. Aku sengaja datang untuk berkenalan dan bersahabat, dan sebagai bukti kemauan baikku, aku datang membawa hadiah seorang darah jelita yang liar. Bukan seberangan darah tapi gadis berjuluk Mutiara Hitam untuk dipersembahkan kepada Bawilek Chowosu. Pada saat itu Makiu sudah lari menghampiri Syao bin Lomo dan berkata, suaranya gugup. Locian pual, dalam keributan, dua orang tawanan telah lolos. Apa sekali ini Syao bin Lomo lupa ketawanya dan mukanya kelihatan marah sekali. Goblok kau. Hayo lekas kejar sampai dapat ia lalu menjura kepada Bawilek Chowosu setelah melihat Cap Jiliong berkelebat pergi untuk mengejar tawanan yang lolos, menjura dan berkata, Maaf, Chowosu, aku harus menangkap kembali tawanan itu dan mempersembahkan kepadamu sebagai bukti niat baikku. Besok aku naik untuk menghadap, tanpa menanti jawaban, Syao bin Lomo lalu berkelebat pergi menyusul anak buahnya. Hem, iblis tua itu mencurigakan kata Syaang Emawusin ni. Dia, memang jahat dan sama sekali tidak boleh dipercaya kata Polengen. Sudah teucu, murid, laporkan bahwa dia adalah seorang di antara Butek Ngo Sian yang membiarkan saja ketika teucu dihina di Chang Leong San. Hem, harus diberi hajaran Syaang Emawusin ni sudah siap untuk mengejar ketika tiba-tiba terdengar suara tanduk ditiup dari puncak. Itulah tanda rahasia yang digunakan oleh pasukan HSI Syaang untuk memberi tanda bahaya. Agaknya di puncak terjadi hal yang tidak baik. Marilah, Kim BWE, kita lihat ke atas. Urusan Syao bin Lomo kita tunda sampai besok, kita lihat apa kehendaknya besok. Ketika dua orang sakti itu dengan gerakan cepat laksana terbang berkelebat ke arah puncak, wajah Polengen menjadi pucat. Ia dapat menduga apa maknanya tanda bahaya yang ditiup orang dik puncak itu. Tentu Kiang Leong sudah turun tangan dan agaknya ketahuan penjaga. Dengan jantung berdebar tak enak ia lalu berlari cepat pula menyusul gurunya dan bolek cowesu, mendahului para pendeta jubah merah yang juga berlari-lari naik. Dugaan Polengen memang tepat. Kiang Leong yang ditinggalkan wanita ini di lereng gunung itu menanti sampai cuaca menjadi gelap. Dan tepat seperti yang dipesankan Polengen, ia lalu mendaki ke puncak melalui lereng berbatu. Gerakannya cepat sekali akan tetapi ia berlari naik dengan amat hati-hati dan waspada. Begitu tiba di puncak, hatinya Girang melihat keributan dan melihat para pendeta baju merah berlari-larian keluar masuk pintu gerbang yang terjaga kuat oleh orang-orang H.S. Sya. Kemudian dari tempat persembunyiannya di luar tembok, ia melihat pula pendeta baju merah yang buntung kaki kirinya berkelebat cepat keluar tembok bersama seorang wanita cantik berambut panjang. Ia dapat menduga bahwa tentu mereka inilah bolek cowesu dan siang emosini. Biarpun hanya mendengar keterangan dari Polengen, namun kini melihat gerakan mereka berdua demikian cepat, ia tahu bahwa dua orang itu amat sakti. Maka legalah hatinya ketika melihat dua orang ini berlari turun diikuti beberapa orang pendeta baju merah dan sepasukan orang-orang H.S. Sya. Ia segera meloncat ke atas tembok pada saat peronda dan penjaga sedang lengah karena keributan yang terjadi di bawah puncak. Makin terasa olehnya jasa Polengen, karena ia maklum bahwa andai kata tidak terjadi keributan di bawah puncak, andai kata Polengen tidak sengaja memancing keributan dan memancing keluar dua orang sakti itu serta menimbulkan kesibukan di puncak, akan sukarlah baginya untuk dapat melompati tembok yang selalu terjaga rapat itu. Gerakan kiyang liong memang amat cepat sehingga tubuhnya sukar diikuti pandangan mati orang biasa. Ketika ia meloncat ke dalam dan bergerak menyelinap di antara bangunan-bangunan di situ, yang tampak hanya berkelebatnya bayangan putih saja. Betapapun juga, ia menghadapi kesulitan ketika ia tiba di bangunan terbesar di tengah-tengah kelompok bangunan itu, seperti yang ditunjukkan oleh Polengen. Bangunan ini terjaga, baik di bagian depan, kanan-kiri, belakang maupun atas. Dengan hati-hati sekali kiyang liong mengintai dan mengatur siasat. Agaknya bangunan besar-besar yang menjadi tempat tinggal Bo Wilek Chowisoo dan para selirnya, juga termasuk tempat kediaman Siang Emowusinmi, mempunyai penjaga-penjaga tetap. Di depan terjaga empat orang, di belakang, kanan dan kiri masing-masing tiga orang dan di atas genting tampak menjaga dua orang. Dari semua penjaga itu, agaknya penjaga di atas genting merupakan penjaga berkepandayan tinggi karena mereka adalah dua orang pendeta jubah merah. Adapun penjaga lain adalah orang-orang H.S.I.S.I.A. tinggi besar. Kiyang liong lalu mengumpulkan beberapa buah batu kecil, kemudian menyelingap ke sebelah kiri bangunan itu. Beberapa detik kemudian, tiga orang penjaga di sebelah kiri rumah besar itu roboh dan tak sempat mengeluarkan sedikitpun suara karena tengkuk mereka disambar batu-batu kecil yang membuat mereka roboh pingsan tanpa mengetahui sebabnya. Cepat bagaikan bayangan setan, Kiyang liong melompat keluar dan sekaligus mengempit tiga tubuh penjaga itu di bawah ke tempat gelap, ditotok lumpuh dan disembunyikan di bawah gerombolan pohon kembang. Berturut-turut ia lakukan hal seperti pada penjaga di kanan, depan dan belakang sehingga dalam waktu beberapa menit saja, 13 orang haesih sia yang menjaga rumah itu sudah rebah tumpang tindih dalam keadaan pingsan di bawah pohon. Tetap seperti dugaan Kiyang liong, dua orang penjaga di atas rumah, yaitu dua orang pendeta jubah merah, ternyata adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan, tidak seperti 13 orang haesih sia yang hanya kuat saja. Buktinya, sambitan kerikil, dari tangan Kiyang liong itu tidak merobohkan dua orang huasyo jubah merah ini, hanya membuat mereka terhuyung-huyung saja di atas genteng. Kiyang liong tidak mau memberi kesempatan. Tubuhnya berkelebat cepat melayang naik ke atas genteng. Dua orang pendeta jubah merah yang masih belum pulih kagetnya menyambutnya dengan usaha perlawanan. Namun sia-sia, tingkat kepandayan mereka masih terlalu rendah untuk menandingi pemuda sakti ini. Dua kali tangan Kiyang liong bergerak dan mereka sudah tertotok lumpuh dan di saat lain tubuh mereka sudah dilempar ditumpukan tubuh para penjaga lain dalam keadaan pingsan dan lumpuh. Akan tetapi Kiyang liong tertegun dan mau tidak mau harus mengagumi kesetiaan dan kegagahan para penjaga dan dua orang pendeta itu karena betapapun dipaksa dan diancamnya, ketika ia mencari keterangan tentang dua orang gadis tawanan, mereka itu tetap membungkam. Terpaksa Kiyang liong lalu mencari sendiri, menyelinap ke dalam bangunan besar itu. Ketika empat orang pelayan wanita menyambut munculnya dengan metel, terbelala ketakutan, Kiyang liong cepat mengangkat tangan dan berkata, Aku tidak akan menyusahkan kalian, aku datang untuk menolong dua orang tawanan, dua orang gadis yang ditawan oleh Bo Wilek Chowesu. Beritahu di mana mereka dan aku akan membawa pergi mereka dari sini dengan segera. Dengan tubuh gemetar empat orang pelayan itu berlutut dan saking takutnya tak seorang pun dari mereka dapat menjawab. Dan pada saat itu kembali bermunculan wanita-wanita pelayan yang muda-muda dan cantik-cantik. Diam-diam Kiyang liong mengeluh dalam hatinya. Tidak dirobohkan berbahaya, untuk menyerang mereka ia tidak tega karena mereka itu adalah wanita-wanita lemah. Hayo lekas beritahukan di mana adanya dua orang gadis tawanan itu. Kalau tidak, terpaksa aku bunuh kalian ia sengaja mengancam. Ampun, mereka, mereka di sana, di kamar belakang seorang pelayan akhirnya dapat menjawab. Lekas bawa aku ke sana. Pelayan itu terhuyung-huyung ketakutan, akan tetapi dapat berjalan menuju ke ruang belakang, diikuti oleh Kiyang liong dari belakang. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah kamar yang pintunya bercat merah, daun pintunya tertutup. Dengan pengerahan tenaganya, sekali dorong saja daun pintu itu terbuka dan Kiyang liong mengeluarkan suara mengutuk ketika ia melihat Siang kuih dan Siang hui, dua orang gadis cucu ketua Bengkau yang cantik itu, terbelenggu di atas pembaringan dalam keadaan telanjang. Melihat tumpukan pakaian mereka di atas pembaringan, Kiyang liong cepat meloncat dekat dan sebentar saja semua belenggu yang mengikat dua orang gadis itu sudah dipatahkan. Lekas pakai pakaian kalian bisiknya sambil membalikan tubuh, tidak mau melihat kakak beradik yang telanjang itu. Siang kuih dan Siang hui dengan muka merah sekali cepat-cepat mengenakan pakaian mereka. Untung kau datang tepat pada waktunya, liong tuako, kata Siang kuih dengan suara terharu. Terima kasih, tuako. Mari sekarang kita hajar sampai mampus monyet-monyet gundul itu seru Siang hui penuh kemarahan. Kiyang liong menoleh menghadapi mereka. Mendengar ucapan mereka, melihat sikap dan keadaan mereka, hatinya lega. Ia maklum bahwa kedatangannya belum terlambat. Siaomoy, jangan bicara tentang menghajar mereka. Jumlah mereka banyak sekali, yang paling penting sekarang, di mana adanya hanki adik kalian? Barulah enci adik itu teringat dan mereka menjadi bingung. Begitu terculik, kami berdua selalu dikeram ke dalam kamar ini dan tak seorang pun di antara pelayan ada yang mau membuka mulut memberi tahu di mana adanya hanki. Mari kita cari, kata Siang kuih penuh semangat. Kiyang liong menggeleng kepala, lalu menarik tangan mereka keluar dari dalam kamar itu, terus ke ruang depan. Di ruangan ini terdapat rak senjata dan ia menyuruh kakak beradik itu memilih senjata. Siang kuih dan siang hui memilih sebatang pedang dan begitu tangan mereka memegang senjata, dua orang nona ini kelihatan bersemangat sekali. Mereka sudah gatal tangan untuk mengamuk dan mengadu nyawa dengan orang yang telah membasmi keluarga mereka dan bahkan telah menculik dan nyaris membunuh mereka. Melihat sikap ini, Kiyang liong berbisik. Lekas kalian lari dari sini, ambil jalan dari kiri bangunan ini. Di sana ada sebatang pohon, kalian loncati paner tembok melalui pohon itu dan melarikan diri keluar. Aku akan mencari hanki baru menyusul kemudian. Mana bisa begini siang hui mencelak. Aku tidak mau lari, aku akan mengadu nyawa dengan monyet-monyet gundul itu. Biarkan kami berdua membantumu, tuaku, siang kuih juga berkata, nadanya mendesak. Jiwi siau mui harap jangan salah mengerti. Keadaan di sini berbahaya sekali dan amat kuat. Kalau tidak kebetulan ada musuh menyerbu sehingga semua tokoh di sini terpancing keluar, aku sendiri agaknya belum tentu dapat menolong kalian dengan mudah. Kalau hanki sudah dapat ku tolong tentu aku ikut melarikan diri bersama kalian. Akan tetapi sekarang aku harus mencari hanki lebih dulu. Justru untuk adik kami itu kami harus bantu, kalau perlu dengan taruhan nyawa kata siang hui. Ki yang liong habis sabar. Kalian harus mengerti, kepandaian mereka hebat. Aku sendiri belum tentu dapat menang menandingi mereka, masih harus melindungi kalian, berarti kita semua berempat akan binasa semua. Kami tidak takut mati siang kuih dan siang hui berseru saling mendahului. Ki yang liong melotot. Kalau aku bekerja sendirian, lebih besar harapan dapat menolong adikmu. Kalian hendak mengganggu ku? Ingin semua ditangkap dan semua mati sehingga tidak akan ada orang yang membalas kematian ayah bunda kalian? Masih tidak cepat-cepat pergi? Dua orang gadis itu seketika menjadi pucat wajahnya, saling pandang kemudian bagaikan dua ekor ayam digembah, mereka meloncat keluar dan menghilang di dalam gelap. Hanya terdengar mereka meninggalkan isak tertahan. Ki yang liong tersenyum geli. Dasar putri-putri paman busin gagah perkasa dan berani mati, ia memuji, hatinya perih teringat akan kematian kam busin dan istrinya yang begitu menyedihkan. Segera ia teringat akan kam honki, maka cepat ia menyelingap keluar dari bangunan besar itu dan mendatangi para pelayan wanita yang berkumpul di sebuah ruangan dengan tubuh menggigil dan muka pucat. Aku tidak akan ganggu kalian. Akan tetapi kalian harap memberitahu, di mana adanya kam honki, anak laki-laki kecil yang diculik dan dibawa ke sini sebagai tawanan. Setelah ribut bicara sendiri akhirnya seorang pelayan berkata, Kami tidak tahu orang gagah. Yang menahannya adalah siang emosini. Di mana kamar siang emosini? Pelayan itu hanya dapat menudingkan telunjuknya pada bangunan sebelah kanan bangunan besar itu. Tampak bayangan putih berkelebat dan pemuda baju putih itu sudah lenyap dari depan mati mereka. Para pelayan itu cepat berlutut dan saling peluk penuh rasa takut. Akan tetapi dua orang di antara mereka lalu berlari keluar. Biarpun kaki mereka menggigil namun akhirnya mereka sampai juga ke tempat penjaga. Di sini dengan suara terputus-putus mereka lalu menceritakan tentang serbuan pemuda pakaian putih. Ributlah para penjaga, dan para pendekta jubah merah lalu membunyikan tanda tiupan tanduk untuk memberitahu para tokoh yang sedang turun puncak menghadapi lawan. Sebagian pula dengan senjata di tangan lalu menyerbu, lari ke arah bangunan yang menjadi tempat tinggal siang emosini. Kiyang Leong yang berhasil memasuki tempat tinggal siang emosini, kaget mendengar suara tiupan tanduk itu. Ia maklum bahwa bahaya mengancamnya, bahwa suara itu merupakan tanda bahaya dan persiapan pihak lawan. Ia harus segera menemukan Honki. Rumah itu kosong, agaknya para pelayan sudah lari keluar. Ia cepat menuju ke belakang. Biasanya tempat tawanan adalah di bagian belakang. Kamar-kamar di belakang dimasukinya, yang pintunya tertutup di doblaknya, namun ia tidak dapat menemukan anak itu. Honki! Kam Honki! Teriakan panggilan berkali-kali ini mengema di sekitar puncak karena suara Kiyang Leong didorong oleh Hikang yang amat kuat. Namun tidak ada jawaban. Tentu saja Honki tak dapat menjawab karena pada saat itu Honki menggeletak di dalam kamar siang emosini dalam keadaan pingsan. Suara tapakaki banyak orang menyatakan bahwa rumah itu telah terkurung. Ia lalu melayang keluar dari dalam rumah melalui jendela. Dalam sekejap mata, belasan buah senjata tajam menyambutnya seperti hujan. Terang-terang suara pertemuan senjata nyaring ini disusul robohnya lima orang pengeroyok sekaligus. Ketika meloncat keluar tadi ia telah mencabut keluar sepasang senjatanya yang aneh, yaitu sepasang pensil. Dengan tubuh masih melayang ia dapat menangkis dan sekaligus merobohkan lima orang pengeroyok, dapat dibayangkan betapa lihainya pemuda ini. Akan tetapi jumlah pengeroyok makin bertambah. Orang-orang HSI Syah sungguh pun tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, namun mereka adalah orang-orang peperangan yang ulet dan berani, lagi pula amat kuat sehingga robohnya banyak kawan tidak mengecilkan hati mereka yang terus mengamuk dan mengeroyok. Jumlah mereka yang puluhan orang banyaknya ini diperkuat oleh belasan orang Hwasyo Jubah Merah yang memiliki ilmu silat suku pelihai karena mereka ini adalah kaki tangan sekaligus juga murid Bawilek Chowesu. Hebat sekali amukan Ki yang liong. Dalam waktu setengah jam lebih, tidak kurang dari 20 orang HSI Syahroboh tak dapat bangun lagi ditambah 7 orang pendeta Jubah Merah Roboh terluka. Ia tidak akan melarikan diri sebelum dapat menolong Hong Ki. Sepasang siang pit, pensil, di tangannya menjadi dua gulungan sinar memanjang, seperti dua ekor ular sakti saling belit dan melayang-layang di angkasa. Tahan senjata, mundur semua tiba-tiba terdengar suara yang amat nyaring berpengaruh. Ki yang liong tidak mengenal suara ini, akan tetapi semua pengeroyok seketika meloncat mundur sambil menarik senjata masing-masing, bahkan lalu mundur dan berdiri menjadi dua barisan dengan sikap menghormat. Karena menduga bahwa kini yang muncul tentulah Bawilek Chowesu yang terkenal sakti bersama siang emosin nih yang kesaktiannya pernah ia dengar dari suhunya, maka pi yang liong memegang sepasang senjatanya erat-erat, pandang matu ditujukan ke depan, seluruh urat syarafnya siap menghadapi lawan tangguh. Di bawah sinar obor yang dipegang kedua barisan berjajar di kanan-kiri, tampaklah kini seorang pendekta gundul berkaki satu yang berjubah merah. Biarpun kaki kirinya buntung, namun dengan bantuan tongkat ia dapat berjalan dengan tegak dan cepat sekali. Di samping Hwesu ini berjalan seorang wanita cantik yang berambut panjang. Bagus! Engkau tentulah Bawilek Chowesu dan siang emosin nih, iblis tua jantan betina yang amat kejiti yang liong membentak marah sekali. Bawilek Chowesu membelalakan matanya. Kalau seorang tokoh besar seperti Siao bin Lomo yang terkenal sakti masih jerih terhadap dirinya, bagaimana ada seorang pemuda seperti ini berani memaki di adan siang emosin nih? Dan menyaksikan pengeroyokan tadi, melihat banyaknya murid-murid dan orang-orang HSI siaroboh, benar-benar pemuda ini luar biasa sekali. Keheranannya melampaui kemarahannya ketika ia bertanya. Orang muda yang tak takut mati, engkau siapakah? Dengan sikap tenang pemuda itu menjawab, Aku Siki yang bernama lio. Karena engkau melakukan kebiadaban di kalangan bengkau dan menculik wanita dan kanak-kanak, maka aku datang untuk menghadapimu. Bawilek Chowesu, hayo kau bebaskan kam honki, anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Bawilek Chowesu mengangguk-anggukkan kepala sambil merabah kepalanya yang gundul. Aih-aih, pantaskah seberani ini? Kiranya engkau inikah yang bernama Tiang Kongcu, putra pangeran sang yang terkenal sebagai murid suling emas. Tiba-tiba siang emosini melompat ke depan dan tertawa. Suara ketawanya melengking tinggi menyeramkan, sungguhpun wajahnya menjadi menarik sekali ketika tertawa, karena tampak giginya berderet rapi dan putih berkilauan di balik bibir merah. Cuping hidungnya berkembang kempis dan matanya menyinarkan api. Hai-hai-hai, inikah murid suling emas? Bagus, kau wakili gurumu mampus di tanganku berkata demikian, kepala wanita ini bergerak dan dari kanan-kiri pundaknya menyambar bayangan hitam. Si U'ud dasyat sekali gulungan dua, sinar hitam ini menyambar ke arah leher dan pusat Tiang Liyong. Pemuda ini sudah menyaksikan kelihayan Polengen menggunakan rambut sebagai senjata, namun dibandingkan dengan gerakan ini, Polengen bukan apa-apa. Dua gumpal rambut panjang ini menyambar seperti dua ekor naga, mengeluarkan bunyi mengerikan dan mendatangkan bau harum yang mencekik leher. Pemuda ini maklum bahwa terkena hantaman ujung rambut ini akibatnya hebat, apalagi kalau sampai terbelit. Karena itu, cepat ia sudah menggerakkan sepasang pensilnya, menggetarkan sepasang senjata itu dengan tenaga sin kang. Plak-plak, airi hsiang emosi ini terkejut bukan main sampai mengeluarkan suara kaget ketika sepasang gumpalan rambutnya itu terpukul membalik. Getaran pensil itu tidak memungkinkan rambutnya untuk melibat. Rasa kaget ini berbalik menjadi kemarahan. Kembali kepalanya bergerak dan kini dua gumpalan rambut bergabung menjadi satu dan menyambar ke depan, gerakannya seperti sebatang toya baja menghantam kepala tiang liong. Karena bergabung menjadi satu, maka tenaganya menjadi lipat dua kali. Menyusul serangan rambut ini, kedua tangan siang emosi ini juga bergerak melakukan pukulan dengan jari-jari tangan terbuka. Hebatnya, dari kedua telapak tangan itu keluarlah bau yang amis sekali, amis busuk dan tampak telapak tangannya merah seperti mengeluarkan darah. Kiang liong yang tahu bahwa ia berhadapan dengan orang sakti, bekas musuh besar gurunya, tidak mau bersikap sembrono. Ia sudah siap dan kini ia menggerakkan kedua pensilnya seperti orang mencoret-coret di udara, menuliskan huruf-huruf indah dengan gerakan indah pula. Dalam sekejap mata, sepasang pensilnya sudah membuat gerakan menyelang dan seperti mengunting rambut. Siang emosi ini terkejut dan menarik kembali rambutnya melanjutkan pukulan telapak tangan merah ke arah dada dan lambung pemuda itu. Namun gerakan coret-coret selanjutnya itu secara otomatis membuat sepasang pensil sudah maju menyambut pergelangan kedua tangan siang emosi ini dengan totokan-totokan pada jalan darah. Kalau pukulan dilanjutkan, sebelum telapak tangan menyentuh baju Kiang liong, tentu saja ujung pena akan lebih dulu bertemu dengan pergelangan tangan menotok jalan darah. Gerakan ini dilakukan seperti orang menulis huruf sehingga tak tersangka dan membingungkan lawan. Kembali siang emosi ini berseru keras dan menarik kedua tangannya sambil menggeser kaki mundur selangkah sehingga ia pun berhasil membebaskan diri daripada totokan kedua pensil. Kiang liong, kau masih tidak mau menyerah? Lihat siapa mereka ini tiba-tiba bolek cowis yang tadi memberi tanda kepada anak buahnya, menudingkan telunjuknya kepada dua orang gadis di sampingnya. Kiang liong memandang dan matanya terbelalak. Wajahnya pucat karena dua orang gadis itu adalah siang kuih dan siang hui, tampak lemas dan kakinya tangannya terbelanggu, memandang kepadanya dengan mati duka namun sedikit pun tidak takut. Liong tuako, maaf, kami tertangkap kembali, kata siang kuih, sedih melihat kekagetan dan kekecewaan yang membeli yang dimatuk yang liong. Liong tuako, jangan hiraukan kami kata siang hui dengan suara lantang. Hahaha, Kiang Kongcu. Dua orang cucu ketua Bengkau ini sungguh gagah dan manis. Sayang kalau mereka mati. Menyerahlah, dan mereka akan ku bebaskan. Liong tuako, kami tidak takut mati teriak siang hui. Benar tuako, jangan hiraukan kami. Jangan menyerah, lawanlah dan kalau dapat larilah teriak pula siang kuih. Kiang Liong berdiri tegak ragu-ragu, wajahnya pucat. Melihat Bawilek Chowisoo memalangkan tongkatnya, mengancam di atas kepala dua orang gadis itu, maklumlah ia bahwa sekali ia bergerak, dua orang gadis itu tentu akan tewas. Dan dia seorang diri belum tentu akan dapat mengalahkan Bawilek Chowisoo dan siang emosin nih, apalagi dibantu banyak sekali pendeta jubah merah dan orang-orang haesis ya. Baru siang emosin nih seorang saja tadi ia sudah merasakan kelihayanya. Kiang Liong seorang pemuda yang cerdik dan tenang, maka sebentar saja ia sudah dapat mengambil keputusan. Bawilek Chowisoo, jangan seperti anak kecil. Bebaskan gadis-gadis itu dan adik mereka, kemudian kalau kau dan siang emosin nih ada kepandayan, cobalah untuk mengalahkan dan membunuhku sikapnya tenang, suaranya berpengaruh sehingga kembali siang emosin nih mengeluarkan suara kagum. Seperti suling emas benar. Beginilah suling emas di waktu mudanya. Akan tetapi Bawilek Chowisoo tertawa bergelak. Orang muda sombong. Gurumu sendiri si suling emas belum tentu dapat menandingi pin ceng, apalagi engkau muridnya. Kau lepaskan senjatamu dan menyerahlah, pin ceng ingin bicara denganmu dan pin ceng memerlukan bantuanmu. Pin ceng berjanji akan membebaskan dua orang gadis ini. Tentang anak laki-laki itu, dia adalah haks yang emosin nih. Bagaimana aku dapat percaya omonganmu, Bawilek Chowisoo? Pendeta jubah merah itu marah sekali. Kiang Leong, kau benar-benar memandang rendah kepada pin ceng. Tak tahukah engkau dengan siapa kau bicara? Pin ceng adalah ketua yang terhormat dari para pendeta jubah merah. Sebagai pendeta kepala, sekali pin ceng mengeluarkan kata-kata, pasti tak ditarik kembali. Kiang Leong tersenyum mengejek. Ia sengaja hendak memanaskan hati pendeta ini. Makin panas hatinya, kelak ia akan makin malu untuk menarik kembali kata-katanya. Hem, siapa tidak tahu bahwa engkau menjadikan jubah merah dan kepala gundul sebagai kedok belaka, Bawilek Chowisoo? Engkau berpakaian pendeta akan tetapi tidak hidup sebagai pendeta, bagaimana aku bisa percaya omongan seorang pendeta palsu? Akan tetapi aku akan lebih percaya kalau engkau bicara sebagai pimpinan barisan H.S.I.S.I.A. yang terkenal jujur dan perkasa suara Kiang Leong di ucapkan nyaring dan lantang sekali sehingga terdengar oleh semua orang yang hadir di situ, termasuk orang-orang H.S.I.S.I.A. Diam-diam Bolek Chowisoo mengutuk di dalam hatinya. Ia merasa benar-benar dilucuti oleh pemuda ini. Sebagai seorang pimpinan suku bangsa H.S.I.S.I.A. yang mengharapkan kedudukan besar, tentu saja ia tidak akan berani menarik kembali kata-kata dan merendahkan diri dan martabat dalam pandangan bangsa H.S.I.S.I.A. Akan tetapi di samping ini, ia pun amat membutuhkan bantuan Kiang Leong. Pemuda ini adalah putra pangeran di kerajaan Song yang sudah terkenal. Kalau ia dapat menarik pemuda ini menjadi sekutu. Alangkah akan membaiknya, akan memudahkan rencananya menyerbu Sang. Baiklah, aku berjanji sebagai pimpinan H.S.I.S.I.A. untuk membebaskan dua orang gadis ini setelah kau melepaskan senjata dan menyerah. Kiang Leong tersenyum lalu memandang sepasang pensilnya. Tuakku, jangan menyerah. Tuakku, mari kita berontak, lawan dan adu nyawa dengan mereka. Namun Kiang Leong menggelengkan kepala dan memandang dua orang gadis itu sambil berkata, Kalian harus menurut kepada aku. Setelah dibebaskan, lekas turun gunung dan jangan hiraukan aku lagi di dalam suara ini terkandungi bawah besar dan sepasang netu itu menatap dengan begitu pasti sehingga dua orang gadis itu menunduk sambil terisak menangis. Kiang Leong mendungak ke atas, melihat tiang bendera yang amat tinggi berdiri di situ. Bendera pasukan H.S.I.S.I.A. berkibar di puncak tiang. Ia lalu berkata, biarlah sepasang pensil kuku simpan di atas sana. Kedua tangannya bergerak, terdengar suara berdesing nyaring sekali dan dua sinar menyambar ke atas. Ketika semua orang memandang, ternyata dua buah pensil itu telah menancap berjajar di puncak tiang bendera. Semua orang terbelalak memandang penuh keheranan dan kekaguman. Bahkan Bolek Chowisoo dan Siang Emowusin ini sendiri menjadi kagum. Hahaha, engkau benar seorang muda gagah perkasa, kata Bolek Chowisoo yang kemudian menoleh dan memberi perintah kepada anak buahnya. Bebaskan dua orang nona ini dan jangan halangi mereka turun gunung. Belenggu kedua orang nona ini dilepaskan. Mereka sejenak meragu, memandang ke arah Tiang Leong dengan sepasang metel basah, akan tetapi Tiang Leong menggerakkan mukanya dan berkata, Pergilah, Jiwi Siaomu dan berhati-hatilah. Dua orang nona itu sedih sekali. Tadipun mereka menangis kecewa ketika dipaksa oleh Tiang Leong untuk pergi dan tidak diperbolehkan ikut pemuda itu mencari Hongki. Sekarang taulah mereka bahwa pemuda itu ternyata benar ketika menyuruh mereka melarikan diri. Musuh terlampau banyak dan sakti. Baru saja mereka tiba di lareng bukit, mereka itu bertemu dengan Bolek Chowisoo dan Siang Emowusin ini yang berlari cepat naik ke puncak sehingga tanpa dapat melakukan perlawanan berarti mereka telah ditangkap kembali. Dan sekarang karena mereka berdua, Tiang Leong menjadi tawanan tanpa dapat melawan. Tentu saja mereka berduka sekali. Kali ini mereka tidak berani membantah dan sambil menangis mereka pergi meninggalkan tempat itu, di dalam hati berjanji akan cepat-cepat mencari adik mendiang kakek mereka yang bertapa di puncak. Tai Liang San, minta pertolongannya kemudian kembali ke tempat ini untuk menolong Tiang Leong dan Hongki. Kalau terlambat dan dua orang itu sudah terbunuh, mereka akan mengamuk dan mengadu nyawa. Setelah dua orang gadis itu pergi, Bolek Chowisoo berkata, Orang muda, Pin Cheng sudah berjanji membebaskan mereka dan sekarang mereka sudah bebas. Engkau menjadi tawananku, dan Pin Cheng juga tidak bermaksud membunuhmu, kalau saja engkau tidak menolak tawaranku. Sebagai seorang tawanan, kau harus dibelenggu dan harap saja kau tidak melawan agar kami tidak perlu membunuhmu sebelum berunding. Kiang Leong bukan seorang bodoh. Kalau sepasang pensilnya masih berada di kedua tangannya sekalipun belum tentu akan dapat membebaskan diri dari dua orang sakti ini bersama seratus orang lebih anak buah mereka yang sudah mengurung tempat itu. Kini sepasang senjata sudah ia simpan di atas tiang bendera, dan ia sudah berjanji pula untuk menyerah. Seorang pendekar harus memegang janjinya dan ia menyerah, kecuali tentu saja kalau ia akan dibunuh, ia akan melawan sedapat mungkin. Maka mendengar ucapan ini ia tersenyum dan menjawab, Silakan Bolek Chowosu, ia memasang kedua tangan dengan merangkap pergelangan tangannya. Seorang pendekar jubah merah murid Bolek Chowosu tanpa diminta segera melompat maju. Ia sudah membawa sebuah rantai besi dan untuk menyenangkan hati gurunya ia segera mengikat kedua pergelangan tangan itu erat-erat kemudian mengaitkan ujungnya kepada mat rantai. Demikian kuatnya belenggu itu sehingga kedua tangan piang liong sedikit pun tak dapat bergerak. Dengan hati puas dan muka bangga pendekar jubah merah itu melangkah mundur dan memandang ke arah gurunya mengharapkan pujian. Goblok kau! Goblok dan tolol! Pendekar jubah merah itu kaget setengah mati. Takut, mendongkol dan heran terbayang di mukanya. Tapi, suhu! Kau kira belenggu itu dapat menahan kedua tangannya bentak Bolek Chowosu. Ki yang liong kagum akan kecerdikan dan ketajaman mata pendekar kepala itu. Ia tersenyum dan tak perlu berpura-pura lagi. Sekali ia mengerahkan tenaga Kim Kong Kiat, terdengar suara keras dan rantai besi yang membelenggunya itu patah-patah. Kemudian ia menyodorkan kedua tangannya lagi kepada Bolek Chowosu. Semua anak buah yang berada di situ mengeluarkan seruan kaget dan melongo. Seekor harimau sekalipun tak mungkin dapat mematahkan belenggu seperti itu, dan pemuda ini mematahkannya sedemikian mudah. Biar ku belenggu dia untukmu terdengar siang emosini berkata, sebagian jengkel menyaksikan kegagahan Tiang Leong dan juga sebagian benci karena mengingat bahwa pemuda ini adalah murid suling emas, musuh besar yang amat dibencinya karena suling emas lah yang mengenyahkan dia dari dunia Kang O. Sambil berkata demikian, kepalanya bergerak dan segumpal lambutnya telah menyambar ke arah kedua tangan Tiang Leong, seperti seekor ular hidup rambut itu membelit-belit pergelangan tangan. Tiang Leong dapat merasa betapa rambut yang membelit kedua lengannya itu mengandung tenaga yang luar biasa, terasa panas dan maklumlah ia bahwa wanita sakti yang terkenal karena rambutnya ini sama sekali tak boleh dipandang ringan dan sekiranya ia berusaha melepaskan ikatan rambut, ia masih sangsi apakah dia akan berhasil. Maka ia diam saja dan bahkan memuji. Rambutmu memang amat hebat, siang emo usini. Untuk kedua kalinya anak buah yang berada di situ melongo. Mereka sudah dapat menduga bahwa tamu kehormatan pemimpin mereka itu tentulah seorang wanita sakti dan pandai memergunakan rambut sebagai senjata. Akan tetapi kalau rambut itu bisa lebih kuat daripada rantai besi, benar-benar hal ini membuat mereka menjulurkan lidah saking heran. Setelah kedua tangan Tiang Leong terbelenggu, tiba-tiba sekali siang emo usini mengeluarkan suara melengking tinggi, tangan kanannya bergerak menghantam ke depan. Tiang Leong terkejut, karena ia sama sekali tidak menyangka akan diserang. Ia tak dapat menangkis maupun mengelak, hanya dapat mengerahkan tenaga dan menerima pukulan itu. Buk! Lambungnya terkena pukulan. Tidak sakit rasanya akan tetapi hawa panas menjalar di seluruh tubuhnya dan terkumpul di lambung kembali, mendatangkan rasa gatal-gatal dan hidungnya mencium bau amis. Diam-diam ia kaget sekali karena ia maklum bahwa pukulan siang emo usini yang dilakukan secara curang itu adalah pukulan yang amat hebat, pukulan beracun yang ia sendiri tidak tahu akan bagaimana akibatnya. Tentu saja Tiang Leong sebagai tokoh muda tidak mengenal pukulan ini. Selain ilmu menggunakan rambut yang amat hebat, di waktu mudanya siang emo usini menciptakan ilmu dasyat mengerikan yang bernama Tok Hiat Hoatlek. Dahulu ketika ia sering menghadapi suling emas, dia menggunakan Tok Hiat Hoatlek pula, yaitu dengan kera menyemburkan darah dari dalam perutnya, langsung keluar dari mulut. Darah yang beracun ini amat berbahaya dan jelka mengenai kulit lawan, dapat membuat kulit dan daging lawan membusuk dan tidak ada obatnya. Akan tetapi makin tua, siang emo usini makin matang ilmunya. Kini ia dapat menggunakan Tok Hiat Hoatlek menjadi pukulan tangan terbuka. Darah beracun yang dikumpulkannya itu dapat ia rubah menjadi hawa beracun yang jika mengenal lawan akan meracuni darah lawan itu. Tanpa diketahuinya, Kiyang Leong telah terkena pukulan Tok Hiat Hoatlek ini dan perlahan-lahan darah di tubuhnya mulai keracunan. Kim Bwe, jangan bunuh dia bentak Bolek Chowisus sambil melompat maju menghadang. Keduanya saling pandang dan akhirnya siang emo usini tertawa. Hai hai hik, tidak bunuh juga tidak apa. Hatiku sudah puas dapat memukulnya. Bolek Chowisus menghampiri Kiyang Leong yang kini kedua tangannya sudah terlepas dari ikatan rambut siang emo usini. Kiyang Leong Kongcu, maafkan sikap sahabatku ini yang dulu disakitkan hatinya oleh burumu. Percayalah, kami berniat baik dan ingin bersahabat dengan kau yang muda dan perkasa. Kalau kau berjanji takkan melawan dan menyerah baik-baik, Pinceng tidak berani membelenggumu. Marilah, engkau kini menjadi tamuku yang terhormat. Kiyang Leong hanya tersenyum dingin dan tanpa bicara ia mengikuti pendeta ini naik ke puncak. Siang emo usini tertawa. Hai 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 di belakang mereka dan para anak buah ikut pula naik kembali ke markas sambil membawa mereka yang terluka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.